ada yang masuk Alhamdulillah ditunggu-itung dari tadi ternyata ada juga yang ikan black bass baby masih baby ya oke kita lanjut lagi dapat tahu ada yang makan lagi ya mantap ada ya mungkin hampir satu pilihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan video youtube putri tunggal 84 Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mau apa namanya uji beruntungan ya mau mancing dulu mudah-mudahan ada rezekinya ya kali ini karena sudah lama saya tidak pernah ke muara mancing jadi kali ini saya mau mancing dulu supaya tahu ada rezekinya ya doakan aja teman-teman semuanya supaya ada rezeki ya supaya dapat ikan jadi saya ini mancing di muara wilayah mana ini ya dibawahnya transplikasi SP10 yang baru ya air kebetulan juga jernih jadi kepingin lah setelahnya kepingin mancing ini sudah lama gak mancing jadi saya mancing oh iya bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya dengan like komen dan subscribe-nya ya terima kasih yang selalu setia mendukung channel saya saya ucapkan banyak terima kasih mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya sehat selalu dalam nunjungan Allah SWT amin oke kita sambil menunggu pancing dimakan ikan kita setai dulu kamera disini oke ini saya menggunakan umpan udang seperti ini ya udang air tawar udang gala ini saya buat umpan tadi beli satu kilonya 50 ribu jadi buat umpan aja ini saya juga menggunakan pancing manual manual tidak seperti ini botol menggunakan manual dengan cara dilempar juga manual sebenarnya ada setik ini cuman sebelum saya pakai saya pakai manual dulu saya tahu mana yang mendapatkan ikan duluan oke kita lanjut dulu sambil menunggu ikan karena spot yang tadi tidak ada yang makan jadi saya pindah spot lagi coba nyari spot yang lain lagi sepatu ada ada yang makan ya soalnya dari tadi belum ada yang makan coba kita coba sensasi yang lain spot yang lain selamat 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 ini kita sampai tinggal nunggu aja sepatu ada yang makan bebas Alhamdulillah ini ternyata ada ada yang masuk Alhamdulillah ditunggu-tunggu dari tadi ternyata ada juga yang ikan black bass baby masih baby ya ini Oke kita lanjut lagi dapat tahu ada yang makan lagi ya mantap ada ya mungkin hampir satu kelewahan satu kelewahan ya mantap atau ikan apa ini Aduh lepas lepas dapat satu lagi Alhamdulillah gak sempat eh ambil dari kamera tadi pas waktu proses penarikannya ya lumayan lah dua ekor sudah yang satu itu di belakang dua ekor lumayan besar lah Alhamdulillah dua ekor ini sepot yang berbeda lagi ya ini sungai kecil Oke kita lanjut lagi mudah-mudahan ada yang makan lagi ya sudah dapat dua ekor Alhamdulillah 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 Hai baby lagi eh Hai ukuran ini kurang lebih setengah kilo ya setengah kilo ini mantap mantap berhubung sudah sore juga ini air sudah mulai surut jadi saya mungkin mau lanjut pulang aja dulu ya sudah eh syukur Alhamdulillah animasi bisa dapat tempat ya ini empat ekor dan black bass black bass ya karena ini tadi eh saya masalah masuk sungai yang salah masuk sungai seharusnya kalau saya dari pagi di sini mungkin bisa dapat banyak di sini yang lepas aja berapa-berapa kali ya yang lepas jadi cuma dapat empat ekor yang satu dapat dibawa yang tiga di sini kalau di sini berkali-kali saya lepas ya berkali-kali Hai karena ini masih tanggung Hai mungkin ya ada kalau yang ini ada satu kilo ya yang ini ini kalau itu kecil lebih dua dokter kecil Hai jadi waktunya sudah jam 4 sore ini lokasi di sepeh SP 10 di sebelah sana ya SP 10 sebelah sana ini masih wilayah SP 10 jadi kalau mau mancing di sini joss pokoknya begitu teman-teman yang mau mancing silahkan nah ini airnya juga pas banget ini masih air tawar ini bukan air 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 apa asinnya air tawar ini tapi bening kalau mau asin yang tadi saya ke bawah sana sungai besar ini ya sungai depannya sungai besar itu yang arah ke sana itu sekitar kita jalan setengah jam sudah sampai air air asin jadi ikan-ikan semacam ikan ini apa namanya ini black bass ya black bass itu banyak sekali di eh macam seperti ini ya di bawah-bawahnya itu kita saya mancing pun nggak nggak dilempar ke tengah ya lempar ke pinggir kalau ke pinggir sini pasti ke pinggir sana nggak ketengah soalnya ikan itu pasti jadi kalau mencari mangsa itu di pinggir-pinggir di sela-sela nipas seperti itu Hai nggak nggak di tengah Wah mungkin cukup disini dulu saya video saya kali ini kurang lebihnya mohon maaf karena ini cuma sebuah hiburannya hiburan jadi minta maaf kalau bila ada salah kata juga saya mohon maaf seakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh